Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube aku Yana Lestari Ibrahim Hari ini aku bakal membahas tentang pengeluaran seorang ibu yang sudah punya satu anak mungkin kalian bertanya-tanya jika sudah punya anak atau jika sudah menikah berapa sih pengeluaran kita dalam satu bulan itu nah disini aku akan membahas rincian pengeluaran yang aku lakukan setiap bulannya bagi kalian jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel youtube ini supaya channel youtube ini bisa mencapai 1000 subscriber dan juga 4000 centayang buat kalian yang sudah datang di channel youtube aku terima kasih banget jangan lupa untuk tonton video yang lainnya terima kasih pertama-tama aku akan menuliskan pendapatan dan juga pengeluarannya untuk pendapatan bulan September kemarin aku mendapatkan gaji 2 juta untuk pendapatan setiap bulan itu berbeda-beda ya kadang 2 juta, kadang 2 juta 200 atau bahkan 1 juta 800 jadi aku menuliskan pengeluaran supaya di akhir bulan itu tidak ada yang namanya hutang seperti itu ya tapi terkadang kalau penghasilannya tidak cukup ya terpaksa aku meminjam uang tetapi dengan cara menuliskan pengeluaran seperti ini kita tahu mana yang harus didahulukan dan untuk meminimalisir hutang itu sendiri contohnya seperti disini untuk uang belanja itu aku menuliskan 700 ya nah sedangkan kalau gajinya nanti penghasilannya kecil aku mengurangi dari uang belanja tersebut tetapi disini ada beberapa uang yang wajib tidak bisa diganggu-gugat ya contohnya untuk bayar listrik arisan kooperasi dan juga sekolah adik ya nah kemudian setelah itu aku menuliskan pengeluaran belanja yang biasa aku beli nah ini belanja yang bakal aku beli di bulan Oktober ini ya untuk belanja itu selalu berbeda-beda karena terkadang ada bahan atau sesuatu yang bisa digunakan dalam jangka waktu 2 bulan ya contohnya seperti sabun mandi untuk aku dan kakak Rashid ya itu bisa digunakan untuk 2 bulan kemudian juga untuk minyak goreng biasanya aku bisa memakainya dalam jangka 2 bulan seperti itu jadi belanja setiap bulan itu terkadang berbeda-beda dan disini aku tidak setiap bulan tetapi kalau gajinya 2 juta aku membeli sesuatu untuk kakak Rashid nah setelah itu langsung aku masukkan ke dalam amplop supaya uangnya itu tidak tercecar dan aku tahu mana yang harus digunakan pertama itu pulsa 50 ribu kemudian untuk uang belanja itu aku memasukkan 700 ribu ini pengeluaran yang paling banyak dan paling besar kemudian untuk bayar listrik aku maksimal itu 200 biasanya aku bayar itu di 150 atau 170 kemudian untuk sekolah adek aku memasukkan 200 ya untuk membantu ibu aku membiayai sekolah adek aku kemudian untuk ongkos dan jajan disini aku memasukkan 150 kenapa karena saat ini kan sedang covid jadi aku tidak setiap hari pergi ke sekolah sedangkan kalau normal itu untuk ongkos dan jajan aku bisa menghabiskan 4 sampai 500 kemudian untuk arisan aku memasukkan 250 karena dengan gaji kecil aku ingin beli barang seperti lemari atau apapun itu agak sedikit sulit ya jadi aku ikut arisan dengan budget 250 kemudian kooperasi itu untuk nabung di sekolah aku memasukkan 250 kemudian untuk belanja kakak rasid 100 dan ini ada sisa 100 lagi itu jatah untuk kondangan atau biaya tak terduga yang lainnya jika kakak rasid sakit seperti itu tapi mudah-mudahan ya kakak rasid selalu sehat minta doa untuk semuanya ingat gaji berapapun kita harus buat rincian supaya kita itu tahu uang itu kemana jangan sampai hidup kita itu punya banyak hutang dan juga hidup dengan sistem gali lubang tutup lubang ya aku dulu seperti itu aku dulu seperti itu tetapi sekarang aku membuat rincian supaya aku tahu uang itu keluarnya kemana kemudian juga jika aku pinjem di akhir bulan itu aku tidak pinjem dengan uang yang terlalu besar mungkin aku pinjem ke mama aku 200 atau 300 jika memang ada keperluan yang mendadak dan uang aku sudah habis seperti itu jangan lupa menabung ya tetap semangat dan jangan lupa tersenyum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye